Oke baik kembali lagi kita bersama ada Atta Larik nih dengan kuasa hukumnya ini kita mau tanya-tanya ya seputar itu tadi memang kalau anak di bawah umur ya di bawah usia 17 tahun itu untuk pengurusan dokumen, visa apa segala macem itu harus ada surat persetujuan orang tua baik ayah maupun ibu. Tanpa serta ini ya bukan berarti karena dia pemegang hak asuh anak ya gitu dari dua-dua. Walaupun misalnya ibu pegang hak asuh anak tetap saja harus ada persetujuan dari ayah dan itu adalah prosedurnya seperti itu begitu ya. Nah ini kemarin kan masih minta tapi belum-belum ada nih dari dari marwah belum ada jadi betulkah bahwa dari pihak kuasa hukum dari pihakannya katanya mau ngirim surat somasi itu kenapa? Iya kita kan begini jadi dalam arti ini kan jangan sampailah kedua orang tua ini ada persoalan ini yang kita takutikan. Kenapa gak buka komunikasi ya? Iya saya sudah coba saya komunikasi itu udah coba saya udah coba menghubungi ibunya ibunya si anak-anak. Beberapa kali dicoba? Dua kali pertama beberapa hari yang lalu itu juga bahwa atalarik ini mendapatkan apa bentuknya endos apa-apa bahwa untuk anaknya ikut umroh. Saya coba surat itu saya WA ke ibunya ternyata ibunya tidak membalas nah disitu jadi artinya jangan sampai niat ibadah anak ini baik terus kok ada yang menghalang hal ini persoalan itu. Secara hukum sendiri itu gimana sih ini kan tadi ya atalarik sempat ngomong bahwa ini kan dokumen negara itu gimana ada celah hukumnya gak bahwa ya sebaiknya memang. Kalau bicara hukum setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan paspor Republik Indonesia itu bicara berhak si anak mendapatkan paspor Republik Indonesia. Nah cuman ini ada persoalan apakah ini mau diambil langkah hukum tapi kan gak mungkin lah ini persoalannya kan persoalan yang mungkin bisa diselesaikan antara orang tua sama bapaknya. Ini kan menjadi persoalan. Yang pasti saya melihat ini harusnya ibunya harus bisa mengizinkan demi untuk anak bisa ibadah ke tanah suci. Di harapannya seperti itu ya. Harapan kita seperti itu. Ini masih tetap dicoba bangun komunikasi. Ya saya akan coba bangun lagi ibunya akan saya coba menyampaikan sekali lagi apa tapi yang kedua saya WA belum tidak ditanggapi. Mungkin habis ini mungkin habis ini. Jadi intinya dia boleh banget suka sama saya tapi demi tumbuh kembang anak-anak ya diberikan saja. Ya sebaiknya. Oke baiklah. Oke kita akan ngobrol lagi nanti sama Arik ya tapi kita ada Meldy juga yang mau kita ajak ngobrol. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke kita sudah bersama dengan Meldy. Hai Meldy. Hai Bumi. Ini lagi hamil ya. Kemarin juga lagi rame gara-gara kamu live ya kamu curhat-curhat. Ketika gak diajak suaminya kalau beli makan-beli makan yang kamu gak suka jadi kamu gak bisa minta ya kan. Sampai ada muncul artikel nih curhat di media sosial. Isyaratkan tinggalkan suami seperti ini. Gak masalah di hamil mau tinggalin suami. Makanya aku mau tanya. Coba kita lihat sih curhatannya seperti apa yang berikut ini. Gue yang bisa ngadepin sabar apa singkatnya dia dengan sabar. Hah ya apa sih. Karena aku gak diajak kenapa. Lupa orang gue segede ini. Pasti dia lagi cengangas-cengenyesan sama temen-temennya. Aku gak diajakin cengangas-cengenyesan. Terus belakangan ini juga. Dia kalau mau mesin makan nih. Liba makan. Dia ini. Makan makanan yang gak aku suka. Dia kan aku pengen minta ya. Siapa yang gak kesel coba. Dia makan-makan mie apa gitu. Gak tau. Aku gak suka. Aku kan juga pengen yang dia makan ya, tapi dia belinya yang nggak aku suka, kayak sengaja gitu lho. Aku semenjak hamil nggak pergi sama temen-temen, paling sama Tante Dewi. Kayak kemarin aku quality time, menyalon, nemenin. Apa aku pulang ke apartemen aja kali ya? Gemes banget sih. Ibu-ibu lagi ngomel. Aku tuh sedih deh kalau inget. Kenapa? Nggak tahu ya, mungkin apa karena ada perubahan semenjak aku hamil ini, mungkin aku tuh kayak insecure sendiri gitu. Mungkin aku jarang make up, terus nggak tahu kenapa aku tuh males mau masakin dia gitu. Terus kalau misalnya dia itu order makanan gitu, kan dia sekolah upper tuh malem-malem atau apa. Meli tuh suka pengen icip-icip apa yang dia makan, nggak tahu mungkin hawa bayinya gitu. Tapi dia tuh sengaja selalu pesen apa yang nggak aku suka. Kamu tahu dia sengaja pesen yang kamu nggak suka itu dari mana kalau dia sengaja? Soalnya setiap kali pesen apa yang aku suka, aku nggak bisa minta. Kamu nggak bisa minta? Kamu yakin dia sengaja atau emang dia lagi pengen itu? Ya sengaja kali, maksudnya setiap hari. Ya kali dia ngidamnya itu yang kamu nggak suka? Enggak lah, kok dia yang idam? Ya bisa. Karena aku yang hamil. Kamu udah tanya belum ke dia? Kamu sengaja ya pesen yang aku nggak suka? Udah, udah tanya. Terus dia bilang apa? Dia bilang sampe senyum-senyum, senyum-senyum, senyum-senyum. Oh gitu, itu bikin kamu kesel? Kayaknya iya sengaja kayaknya. Biar aku tuh nggak makan gitu, nggak makan apa yang dia makan, nggak minta-minta gitu. Bisa aja dia, kamu pesen sendiri. Kenapa harus minta sama dia? Oh ya enggak, aku pengennya dia yang pesen. Oh gitu, karena apa kakak kamu titip aja ke dia? Dia tiba-tiba pesen aja udah dateng. Jadi kan aku udah bad mood duluan. Dia udah makan masa, aku maunya makan bareng-bareng. Oh terus kan bener kamu akhirnya katanya, Aduh aku pulang aja ke apartemen itu gitu. Karena kan aku ada dua tempat tinggal. Aduh di Ruko, kali di apartemen. Kalo aku kesel, ya aku balik aja ke apartemen. Terus abis gitu? Ada yang nggak tau aja. Abis itu pulang ke apartemen, dijemput sama suamimu? Pasti. Cuman tapi aku ngamuk-ngamuk dulu. Ya ampun. Tuh suamimu komentar apa? Dia tau nggak itu kalo itu bawaan ibu hamil? Kata dia sih kalo misalnya ibu hamil. Karena aku bilang, itu mah ngidem. Aku tuh ngidem banget ya. Kayak gini-gini nih perubahan ibu hamil. Enggak itu mungkin hanya ilusi kamu aja gitu. Dia ngomong gitu loh. Aku sedih. Aku sedih ya. Tapi kalo aku kata amis lucu banget sih. Ya maksudnya ini. Coba kita lihat di komentar netizen itu menghibur kamu ya. Bunyian nih. Emang kalo lagi hamil gini kayak moodnya gimana gitu? Suami nafas aja salah. Mana suaminya juga gitu ya. Gak peka banget. Yang berikutnya. Harus dimaklumin katanya kalo lagi hamil itu sensitif. Jangankan lagi hamil. Lagi high juga sensitif katanya gitu. Yang berikutnya. Coba baca lagi. Meldy curhat kayak gini di mensos. Gak takut dimarahin suaminya apa ya. Yang berikutnya. Gak. Ih suamimu tapi tau gak kalo ini sampai jadi artikel. Kan di tek-tekin gitu. Enggak dia ketawa-ketawa aja. Oh dia ketawa-ketawa aja. Emang iya dia pergi sama temennya gak ngajak. Orang biasanya tuh ngajak. Gak tau kok tiba-tiba gak ngajak. Kenapa ya? Terus aku lagi live itu tiba-tiba banyak yang komen. Mungkin dia pergi sama cewek kali. Oh jadi kamu panas. Ya aku emosi. Kan aku abis makan tuh kenyang-kenyangnya. Ya iya iya kali ya. Mungkin dia cengeng-cengeng sama temennya kali ini. Aku bilang gitu. Terus suamimu komentar apa? Terus pelong dia bilang apa? Ya gak ada. Dia pulang bawa buah. Bawa ini gitu. Udah makan ini makan. Cuman aku ngamuk langsung gak nyapa dia. Gagalan netizen juga sih. Kok aku jadi ketawa sih orang-orang? Tapi kamu bilang sama suamimu kenapa kamu gak diajak? Karena cowok-cowok semua gitu. Biasanya ada ceweknya. Makanya kamu diajak? Ya enggak. Biasanya diajak meskipun cowok semua. Makanya kan kenapa yuk? Ayo kenapa? Sini aku tanya kenapa? Ayo setelah berikutin jangan kemana. Tetap dihubungi. Juga secret. Jadi ya. Sekarang. Relaju Terima kasih.